Halo guys, pokoknya ini buat semuanya sebelum nonton videonya Kalian udah subscribe belum? Pokoknya jangan lupa klik tombol subscribe-nya Eh, Mamina, habis dari hutan? Dari emang? Dari hutan lah Habis cari kayu bakar? Cari masalah? Cari kayu bakar lah, kau gak liat ini di pundak aku nih Oh iya, maaf, maaf, maaf Mamina ini kan sudah tua, ngapain masih cari kayu bakar di hutan? Mau kerja apa? Iya, ngelamar jadi resepsionis, sekretaris, pramugari kan bisa Mana pantas aku kerja seperti itu? Hanya orang bodoh yang menganggap Mamina ini tak pantas bekerja seperti itu Berarti kau orang bodoh? Iya ya? Kau ini melucu saja, jadi pemain bola saja sana? Pelawak dong, masa pemain bola? Hmm, kalau aku tidak kerja, bagaimana nasib anak-anakku? Yanti dan Zul kan sudah dewasa, biarlah mereka yang cari kayu bakar di hutan Ya, tapi mereka itu malas Mamina, Mamina harus mengajarkan mereka Lebih keras, lebih tegas Tuh, denger apa kata Pak Lawan Ambon Sudah, tetapi merekanya saja manja Oh, lagi pengen dimanja Kalian ini bercanda saja, sudahlah aku mau pulang Kemana? Ke hatimu Oh, terima kasih Aduh Gawang 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 Gimana sih kau? Gak tarik gawang terus Oh, kau nyalain aku Kan kau juga gawangnya Iya, tapi jangan salahkan akulah Bolanya tak bisa ku tangkap Kau memang lemah Zul memang lemah Zul tidak pernah makan makanan yang bervitamin Paling juga makan angin dia Badan gak bergisi Asal Jangan makan temen Aku emang orang miskin Tapi Kalian gak berhak menghina aku Si, si, si apa yang menghina Itu emang kenyataan AHAHAHA 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 Bayu Sudah Jangan menangku lagi Pak, pak, pak Panggil kak yanti, panggil kak yanti Kak yanti, kak yanti Kak yanti, kak yanti Zul dan Bayu lagi berantem Hah? Bukannya sedang main bola Mereka berdua Sedang main fisik Apa? Ya, yaudah L-lain kali Kalo kita main bola Gak bisa ajak, Zul Yuk Yuk Aku kalah kalo ngapar Ya, tapi kan gak berkelahi juga Nanti mak marah sama kakak Kita lapar, kak Dari pagi belum makan Sabar ya, tunggu mak pulang Abis jual kayu bakar Baru, kita makan Kenapa sih kak? Kita semiskin Kakak juga gak tau Sabar ya kak Tuh Adiknya aja sabar Mak belum makan Kayunya belum laku, nak Mak Kita lapar Dari pagi Kita belum makan Yuk Zul Zul selalu lemas Makanya main bola Selalu kalah terus Karena Mak jarang kasih makan Zul sih Sabar ya Ya sudah Mak ke sungai Carikan tembakul Nggak usah Belum tentu dapat ikan Biar kami kelakaran Sabar yuk mak Hati-hati yuk mak Carikan yuk Ya sudah Jaga adik kamu baik-baik ya Bujuk si Zul Yuk mak Mak Klikan yang banyak ya Mak 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 harus dapat makanan Kalo gak dapat makanan Mau gak berpulang Kenapa kau ngomong kosar sama emak? Itu tanggung jawab mak Makan sudah ke hutan Cari kayu bakar Kemudian menjualnya ke pasar Agar dapat membelikan kalian makanan Itu sudah tanggung jawab Mana? Mana sih jualannya? Buktinya Kita gak makan makan Pokoknya Aku mau tahu Jangan jadi anak durhaka Bagaimana nasib kalian Bila emak sudah ada di dunia ini Biarin aja Aku gak peduli Mau ada emak Tidak ada emak Hidup kita susah Tidak ada emak Tidak ada emak Tidak ada emak Saya bukan anak ke salon Ma Ita Terus? Saya anak ke sungai Oh Jangan tanya mau cari apa Sudah Sudah sore Sedikit lagi itu hujan Mendung Mending Mbak Minda pulang Kasian anak-anak Belum pernah makan Oh ya sudah Makanlah di rumahku Ajalah anak-anakmu Nah usahlah Ma Ita Biar saya usah sendiri Oh ya sudah Hati-hati ya Saya pergi dulu Iya Luar biasa Ma Minah Walaupun hidup kekurangan Tapi tidak pernah meminta Dari orang lain Tapi kesian Sudah tua Masih saja kejak keras Nanti kan sudah besar Harusnya bisa membantu Nah Itu yang kubilang Pada emak Minah tadi Makanya Seharusnya kau beruntung Jadi istriku Kau bisa ke salon Kemal Keliling Eropa Eh aku keliling Eropa Aku ke salon tuh pake uangku sendiri Aku tuh wanita Dia berpenghasilan Ku tanam ketela Tumbuh lalu ku jual Nah itu pundi-pundiku Tapi kau nanamnya di kebunku Nah itu yang aku lupa Aku juga lupa kalo kau istriku Aku juga lupa Namamu siapa? Dilan Aku tau singkatan Dilan Apa? Ini kejar cicilan Kan aku banyak hutang Aku juga lupa nama kau Siapa nama kau? Milea Cocok jadi Milea Cocok- Cocoknya Mi Aceh seperti rambutmu Aku kesalon setiap hari kau bilang Rambutku seperti Mi Aceh Aku nih sekarang sudah jadi duta sampo Tapi jangan kau suruh aku jadi duta sampo lain Ngerti? Megang lah nih Bikin putih Jadi duta sampo kucing aja bang gak dia? Lapa Nia baruku Pusing juga ini pala Masuk angin mungkin ya Tuhan Berilah aku rezeki Supaya bisa kasih makan anak-anakku Biar aku kelaparan Yang penting Anak-anakku bisa makan Burung Sian ya Nampak bingung ya Apakah kau kesini Untuk cari makan? Atau jadi makananku? Kak aku lapar Sabar yuh Kak Emang kemana sih? Aku leper nih Sabar ya Bintar lagi mah dateng kok Sabar ya kak Kak Ada burung Iya Ayo kita tangan Kepung-kepung Kepung Ayo Enggak Enggak Ayo kita masuk H Yanti Ayo kita masuk Yanti Yanti Ada apa sih? Ada burung masuk rumah Masuk rumah cepet tangkap bersihkan bulunya bersihkan isinya Lalu kita masak Itu lagi ditangkap Emang Ma bisa masak Ma Ita bisa masak Apa burung darah? Resetnya ada Namanya itu burung darah goreng saus asia Resetnya gampang Burung darah Potong dua Lalu bisikan Abis itu ada mentega dua sendok saja Kapri seratus gram Ek tofu seratus gram Jangan lupa Penyedapnya Garam Lalu Kamu satukan bahannya Langsung digoreng ya Gorengnya juga Jangan asal Gorengnya itu waktunya 15 menit 20 detik Selebihnya gosok Kak Burungnya udah dapet nih kak Tapi itu terlalu susah buat saya Jadi Langsung aja digoreng Ayo 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 Enak gitu Kalo dibilangin Capek-capek ku bilangin Mana bahan-bahannya Hah Sudah dapet burung Mak Minah ke sungai Berarti ku harus bilang didang Untuk menyusul Mak Minah ke sungai Hah Didang 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 Nah Apa kau manggil-manggilku Rindu Tidak biasa saja Didang sekarang kau susul Mak Minah ke sungai Ngapain Tadi Mak Minah ke sungai Dia mencari makan Untuk anak-anaknya Dan sekarang Yanti dan Zul tuh sudah mendapatkan burung Kenapa tidak kau saja yang ke sungai Oh bagus istrimu Kau suruh ke sungai Bagaimana Kalo aku diganggu oleh orang di jalan Bagaimana kalo aku bertemu dengan agensi artis Bagaimana kalo mereka itu Suruh aku memain sinetron Bagaimana kalo sinetron aku itu terkenal Bagaimana kalo kau melihat aku hanya di TV Bagaimana kalo aku melupakanmu menjadi suamiku Lebih baik kita ke tabib kamu ke sebelah Mau ngobrol tidak ya hayalmu yang sangat tinggi itu Eh Bagaimana kalo kau tidak memakan masakanku lagi Bagaimana kalo pakaianmu tidak ku cucikan lagi Baiklah Kapan aku berangkat Nanti kalo sudah ada tanda-tanda akhir Matahari terbit dari barat Air laut berubah jadi channel Baru kau pergi ke sungai Kenapa nih Kala Sungai di sebelah sana Hah ini mau puter balik saja Marah-marah terus kerjaannya Susah kali kau hidup Tinggal kesana Mamina Mamina Sudah dapet ikan belum? Belum Dari tadi belum dapet ikannya Ah ya sudah Tidak usah cari ikan lagi Nanti anak-anak ikan makan apa? Kata Maita Yanti dan Zul sudah mendapatkan burung untuk sebagai lauk Sudah? Sudah Alhamdulillah Lagi Mamina cari ikan Masa tidak pakai jaring? Iya lupa aku mau jaring